Aku mau apa, mau apa pasti dia nurutin kemauan aku guys So, intinya walaupun beda 5 tahun, dia tuh perhatiannya sayang banget sama aku Jadi banyak pengalamannya, kalau misalnya nikah sama yang tua ini ya Terus pengalaman lainnya, tau lah kalian ya kan, masalah Aku ini sama suamiku itu umurnya kan beda 19 tahun ya guys Jadi kebanyakan teman-temannya itu mengira itu aku adalah cewek matre gitu Waktu aku hamil ya guys ya, itu kan jalan sama suamiku Aku ditawain guys sama pelangganku di butik, udah jadi temen baikku ya katanya Aku gak cocok jalan sama suamiku Assalamualaikum pemirsa, welcome back to our youtube channel Keluarga bahagia di Irlandia Sudah agak gelap guys, ini aku baru dateng dari Kilkenny ya Anak-anakku diundang acara ulang tahun tetangga sebelah Terus tadi aku ada live ya guys ya, kalian bisa lihat disini Kali ini tuh aku mau kolaborasi sama vlogger Indonesia di luar negeri ya guys guys Kami singkat dengan FitLN, ini kolaborasi ke 41 ya guys ya FitLN collab 41 gitu Temanya kami hari ini tuh, suka duka menikah beda usia ya Karena kebetulan aku sama suami kan beda usia 7 tahun ya guys ya Sebenarnya sih 6 tahun lebih guys, tapi suamiku selalu bilang 7 tahun kita ya guys lah Malah kalau lihat dari tahunnya sebenarnya 6 tahun loh ya Tapi katanya suamiku tuh sebelum pas hari hanya Karena duluan aku lahirnya kan Berarti itu aku duluan yang 40, dia belum 34 katanya guys Oke, anggap aja selisih 7 tahun em Ntar link temen-temenku aku bakalan taruh di bawah ya guys ya Di box description ya guys ya Itu silahkan berkunjung ke temen-temenku Lihat apa suka duka mereka Menikah beda usia guys ya Karena kan ada yang lebih tua, suaminya Dan ada yang lebih muda, em, berondong Dari kemarin-kemarin videoku yang berondong-berondong terus ya guys ya Aku ini ya udah Aku bersambung-bersambung Kalian bisa lihat di video-video yang kemarin Pokoknya kalau kalian mau lihat videoku Berondong, buli Irlandia aja Udah keluar aku guys Ada tulisannya Irlandia, Irlandia seperti itu Sebelum lanjut Suka duka menikah beda usia itu apa aja Aku udah pernah loh guys bikin videonya disini guys ya Suamiku berondong, nikah beda usia Aku udah pernah bikin videonya disini Cuman kan namanya itu video lama guys ya Mungkin ada yang lupa-lupa Aku belum sebutin em Sekarang aku mau kasih tau kalian Apa sih suka duka menikah sama buli berondong Irlandia Selisih tujuh tahun Tapi tentunya seperti biasa Subscribe ke video aku yang belum Keluarga bahagia di Irlandia Aktifikan notifikasinya dengan menekan tanda bell Kalau kalian suka video aku Silahkan hitam up Kalau bagi kalian video aku yang bermanfaat Silahkan kalian share video-video aku Ke semua sosial media yang kalian punya guys Dan enjoy Kalau aku ngomongin sukanya dulu apa dukanya dulu guys Enakan dukanya dulu kali ya Setelah duka kan baru bahagia em Berakit-rakit ke dulu hulu Bernang-derang ke temian Duka-duka dulu Senang-senang kemudian deh Si Jacksonnya tidur Tidur guys di belakang Pertama dukaku dulu guys ya Dari pertama ini Apa Menikah ya Itu sudah Dibilang aku Gak cocok sama suamiku Suamiku berondong ganteng Aku sudah punya anak satu Sudah mbak-mbak lah Tante-tante lah Ada yang bilang ya Terus aku jelek guys Gak cantik Katanya Yowis lah yow Diterima aja Gimana men Kalau aku tinggal di Irlandia Seperti sekarang Ya semuanya orang bilang Aku cantik guys Kekuranganku di Indonesia Yang Ya gak banyak sih Beberapa orang bilang aku jelek Jadi kelebihanku di Irlandia em Menikah sahabule Sebenarnya itu Gak banyak yang bilang aku jelek guys ya Hanya segelintir aja yang bilang aku jelek Kebanyakan sih bilangnya aku seksi Kebanyakan yang bilang sih aku hitam manis Gitu Pokoknya ada banyak yang bilang aku biasa-biasa lah Gak cantik yang jelek Kalau yang bilang aku jelek itu segelintir ya guys ya Harap maklum Namanya orang beda-beda em Aku sih gak ada masalah Walaupun aku dibilang jelek ya guys ya Karena Mungkin yang ngomong memang lebih cantik Atau punya pasangan lebih cantik dari aku Jadinya aku dibilang jelek seperti itu Tapi kadang-kadang juga Ya walaupun orangnya lebih cantikan aku Cia lebih cantikan aku Tapi orangnya campela Campela itu Ngenyaian itu loh guys Sama orang itu Memandang rendah dibawahnya dia Dikiraan dia cantik sendiri tuh loh guys Ya bisa Jadinya Memandang aku jelek Padahal dirinya lebih jelek dari aku Tapi kan Banyak orang yang bisa Ada Tapi kan ada orang seperti itu kan Dirinya gak cantik Tapi bilang orang jelek gitu loh guys Padahal dirinya Lebih parah jeleknya dari aku Istilahnya guys ya Terus katanya itu Aku dibilang cocokan dari jadi maknya Itu kisahnya waktu aku hamil sih guys Yang itu guys Yang itu Waktu aku dibilang gak cocok Dari istrinya itu Aku hamil Di thumbnailku itu aku lagi hamil Ya gitu dah guys Aku hitam ya guys ya Gimana kalau punya suami bule itu kan Memangnya kan suka berjemur kan Terus sedangkan Katanya orang Indonesia Kalau kulit hitam itu kan gak cantik Tapi kebanyakan bilang aku Hitam manis Aku dibilang guys ya Hanya segelintir pokoknya Yang aku bilang aku jelek itu Segelintir Banyak yang bilang hitam manis Hitam hitam manis Banyak yang bilang seksi malam Pidih aja kali dia Terus habis gitu Aku hamil guys Sedangkan aku kan hamilnya Yang besar semuanya guys ya Muka belakang Kanan kiri itu Aku besar banget Jadinya gembrot Namanya orang hamil loh guys Terus suamiku dulu Memang keliatan muda banget guys Dia Sekarang ya Kelihatan masih muda apa Biasa ya Sekarang kayaknya biasa ya Kalau dulu tuh muda banget Memang berundung banget Apalagi di foto sama aslinya itu Semuanya bilang Mudahan aslinya guys Kalau waktu dulu ya Kalau sekarang kan Suamiku udah mekar Udah agak gembrot ya Suamiku sekarang Ya kayak akulah gembrot Terus habis gitu Sama-sama gembrot em Jodoh guys Amin Alhamdulillah Terus habis gitu Dia temennya aku Ketawa-ketawa Kok curiga kan Kenapa sih ketemu aku Kok ketawa-ketawa begitu Katanya aku Dia teman pelanggan butik guys Kan kebanyakan pelanggan-pelanggan butikku kan Jadi temanku guys ya Karena aku kan suka ngetapus Begini cicat manja Jadinya Pelanggan-pelanggan di butik itu Kebanyakan suka sama aku dan jadi temen Akhirnya Ngakak-ngakak Ngapain sih ngakak-ngakak Ketawa-ketawa begitu Katanya aku kan gitu Mbak Gak cocok jadi istrinya Cocok kan jadi emaknya Itu ngakak Gitu loh guys Sama aku ya Allah Sambil bercanda Tapi kan ya Berarti beneran ya Memang aku pilih ternama emak Kalian lihat sendiri Dari tahun ini lebih tua Kan aku kayak emak-emak ya Dari sana ada aku diat Teruskan Teruskan aku diat Setelah melahirkan itu Karena aku gak mau Kelihatan Tua banget dari suamiku Apalagi Almarhumah sama bapakku itu Bapakku masih hidup ya guys ya Almarhumah itu kalau bilang Cok muang-muang ngerake Katanya dia Jangan di Maksudnya Apa ya bahasa misalnya Pokoknya Cok muang-muang ngerake Paratiratin Pokoknya cantik-cantikin dirinya Jangan dituak-tuain Walaupun lebih tua kamu Sama suamimu Gitu Katanya emakku Alipen-lippen Maksudnya Lipstick-lipstick Kalau ada suaminya Pokoknya biar kelihatan cantik Gitu Dimudak-mudain Pas aku diet maknya Aku setuju Karena mak aku kan Senang maksudnya Kalau kelihatan aku cantik Terus pasangannya orang ganteng Gitu loh guys Kalau bapakku juga bilangnya Uh suamimu mudah sekali tuh Gitu Bapakku mah Makanya Bapakku juga bilang Paratiratin Gitu guys Dibilang Pernah kan aku udah Pernah bilang sama kalian ya Kalau bapakku itu bilangnya Istri-istrinya bule Kebanyakan itu Jelek-jelek Katanya bapakku sendiri Itu kebanyakan jelek-jelek Yang diganding di kute itu guys ya Setiap ada orang Jalan di pantai kute itu Bapakku itu Dilihat Yang sudah gandingannya bule Dilihat Oh jelek itu Anakku cantik Katanya bapakku Begitu guys Gak termasuk Kamu aku lihat itu Di kute-kute itu Kok banyak pasangannya bule Jelek-jelek ya Tak pikir semua pasangannya bule Itu jelek-jelek Ternyata enggak Anakku cantik kok Gak jelek kok Itu yang jelek gitu Bapakku Ya alhamdulillah guys Terus gak enaknya lagi itu guys Maksudnya Kalau suami muda itu kan seneng party ya Masih party boy Gak settle down gitu loh guys Jadinya ya Sering ditinggal-tinggal Maksudnya Tinggal jalan-jalan sama temannya lah Gitu Aku jadinya lebih sering sama anak-anak Seperti itu Apalagi ditambah tinggal di Irlandia ya Seperti sekarang Itu temannya suamiku banyak guys Suamiku itu dicintai sama temen-temennya Akhirnya kan dia Ini Lebih Kalau ada waktu kayak weekend Sabtu minggu itu kan Suamiku ke bar guys Karena selain lingkungannya juga Temen-temennya disini Maksudnya Butuh kehangatan Orang-orang iklan dia suka minum Karena butuh kehangatan Negaranya dingin ya Selain itu juga temen-temennya banyak Ya terus dia lebih muda juga Jadinya ya party boy Masih belum settle down guys Suamiku Padahal suamiku sudah Tahun ini 34 loh dia Duluan aku lang tahunnya guys ya Makanya dia bilang kita 7 tahun Bedaannya Padahal sudah Hampir 34 loh guys Tahun ini dia 34 Tapi Suamiku belum settle down tuh Pantesan temen-temenku itu dulu bilang Kalau cari tuh yang lebih tua aja Jadinya lebih Ini Beneran loh itu ya Nanti dia aku Kasih tau di tips Menikah sama bule Atau Tip pasangan bule itu seperti apa guys ya Enaknya yang enak Terus lagi Dukanya itu Pola pikir kita beda ya guys ya Pola pikir kita itu Ya beda banget Karena aku Maunya sih aku itu Berumah tangga itu Selalu bersama-sama Kemana-mana Maksudnya Kalau suamiku libur kerja Tetap jalan-jalan sama aku Sama anak-anak Gitu kan maunya aku guys ya Tapi kan namanya Pola pikirnya berbeda guys ya Gak sama guys Sedangkan di Irlandia itu Suamiku ini guys ya Sama temen-temennya Satu grup itu ya Kalau hari minggu itu Namanya Daddy's Day Katanya Jadinya seorang daddy tuh Bisa melakukan apa-apa aja Hari Daddy's Hari minggu itu Sama temen-temennya Jadinya Kasih kesempatan daddy Sendirian gitu loh guys ya Menikmati harinya Kayak aku me time Itu daddy day Daddy time gitu loh guys Itu hari minggu Padahal sudah sabtu Sudah Padahal sudah Malam sabtunya Ya gimana guys Namanya Cara berpikirnya beda Itu udah dukanya guys Kalau nikah beda usia itu ya Maksudnya lebih Suaminya lebih muda ya Lebih Kayaknya Karena belum settle down gitu loh guys Lebih keluar lah ya Kalau Suami Irlandia guys ya Aku gak tau Suami-suami Brondong Bully lainnya ya Tapi kalau Orang Irlandia Suamiku ya Seperti itu Karena kami kan beda 7 tahun Jadi sampai sekarang itu guys Pola pikirnya kami itu Yang gak sama Mungkin karena itu dah Beda usia ya guys ya Jadinya Aku mau Berduaan Di rumah aja Sama suami Sama anak-anak Kelonan Menjangkut gitu ya Suaminya mau Cecat manja Sama temen-temennya Kebar Ya itu sih Sampai sekarang itu belum nyambung ya guys ya Gak tau Katanya si Mertua sih suruh nunggu 40 tahun Katanya Hari lama nunggu 40 tahun Berapa tahun lagi guys Kayaknya kalau sudah Cara berpikirnya begitu Tetap deh Uang namanya orang suka minum guys ya We will see lah guys Gak enaknya itu aja guys Dukanya itu seperti itu aja sih Kalau sama beda usia itu guys ya Sekarang ini ya guys ya Senangnya ya guys ya Ya senangnya ya enak guys Maksudnya kan dipuji-puji terus Kalau misalkan jalan kemana itu Dimana mbak Suaminya ya mbak Iya ganteng mbak Katanya kayak pemain sepak bola siapa Katanya kayak pacarnya Nikita Willy Katanya suamiku Koknya kayak pemain sepak bola Koknya ganteng Masih muda Brondong mbak Pinter mbak ya ini Cari suami gitu-gitu guys ya Terus abis gitu Yang kedua Kemana-mana itu guys Aku kan gak mau tak tua-tua In dirinya aku kan Jadinya kan aku Tak muda-mudain guys ya Mau penampilan Mau apa Pasti kalian Sampai sekarang pun Aku juga seperti itu guys Kalau aku keluar Aku gak mau Diriku itu tak tua-tuain Aku gayanya anak-anak muda aja guys Makanya aku suka ngelirik Fashionnya anak-anak muda tuh Biar aku gak tuir-tuir Maksudnya Secara kan suami muda Ya aku kan harus Ngimbangin suamiku Kalau sekarang suamiku 33 tahun Berarti kan aku harus Seperti 33 tahun Atau Gaya fashionku itu Seperti 27 Jadinya aku merasa Walaupun umurku 40 tahun Aku merasa 27 aja 27 selamanya Biar gak tuir-tuir Jadinya senengnya disana Masalahnya kan suami muda Kalau suaminya lebih muda Aku gak mungkin Sebergaya umurnya Maksudnya umur 40 Aku gak mau guys Jadinya aku sendiri Gak mau didorong Sama orang tuaku juga Jangan ditua-tuain Karena suaminya muda Otomatis kan gaya aku Kan tak muda-mudain Di bawahnya umur suamiku Gitu loh guys Kalau suamiku 33 ya aku Gayanya seperti yang 27 Seperti itulah guys ya Walaupun tuin Rambutnya aku tak gini-giniin Terus kan kalian tau sendiri Itu kan biar apa guys Ya biar keliatan Lebih muda lah sedikit Terus senengnya lagi Itu kan suka dimanja-manja Guys ya Suka dimanja-manja Maksudnya Diperlakukan seperti Anak kecil gitu loh guys Aku kalau berduaan Sama suamiku tuh Seakan-akan memang aku Di bawahnya dia umurnya Gimana sih Seakan-akan dia lebih tua dari aku Terus aku lebih muda dari dia Dia kalau kami berduaan Kalau lagi mesra-mesraan itu guys Dia memperlakukan aku Seperti muda loh guys Seperti memang di bawahnya dia loh guys Alak-alak aku ini 27 loh guys Cucok mantel em Makanya kebetulan kan aku orangnya semangat ya Semangat 45 emang orangnya aku Jadinya ya tambah semangat guys Tak muda-mudain Biar gak tuwir-tuwir om Padahal Kepala empat bok Terus karena pasanganku Berondong ya guys Lebih muda ya guys Itu kan joss guys Bener gak Kalau ini omong ngobrolan orang dewasa guys ya Aku kan Kalau ngobrol Maksudnya sama temen-temen Aku kan banyak ya guys Punya temen-temen itu Pasangan beda usia Tapi Beberapa temenku itu Maksudnya suaminya lebih tua Gitu loh guys ya Kan aku ada guys Beberapa temen itu Yang cucok mantul Kalau ngobrol sama aku Maksudnya ngobrol masalah Urusan dewasa guys ya Ngobrolin soal diranjang ya guys ya Terus temenku itu guys Manggil suaminya itu Panggilan kakek Dipanggil kakek ya guys Suaminya sama dia itu Temenku itu Salah satu temenku Yang mesti Kakekku gitu Tapi kalau di depan Suaminya ya Ngomongnya ya Darling Honey Sweetie Tapi kalau ngobrol sama aku Dia manggilnya kakek Duh mbak mbak kakekku gitu guys Ini temenku di Bali guys ya Waktu kami Aku kan banyak punya temen yang Pacarnya bule Suaminya bule Itu kan banyak guys ya Jadinya ini Salah satunya itu Dia manggil pacarnya itu kakek Si aki-aki gitu Dibilang si aki-ku Kakekku Dibilang Eh dua deh Satunya bilang kakek Satunya bilang akiku Itu mbak si kakekku Satunya bilang Itu yang manggil yang Yang aki-ku itu Yang aki Lakinya itu dibilang aki Di depan Tapi kalau di depan lakinya Yes darling Yes honey Gitu So cantik ngomongnya Tapi kalau ngomong Ketawa-ketawa Dalam hatinya aku Di depannya Di depanmu Istrimu bilang Sayang Ayang beb Darling honey sweetie Sama aku kamu dibilang aki Sama aku dia ngomongnya kakek Itu kalau cerita-cerita itu Katanya Kalau urusan di ranjang Itu katanya pake di los-los Katanya dia Mbak kalau aku sama kakekku Wes aku malah diem aja mbak Dia yang bermain denganku Soalnya aku harus los-los dia dulu mbak Biar ting-ting Teng dong Kalau aku gak los-los Dia susah mbak bangunnya Ketawa ya Kalau sudah ngomongin masalah orang dewasa Jadinya aku Kalau suamiku udah gak usah disentuh lagi Gak usah dipegang Baru Aku lewat aja Sudah guys Maksudnya langsung cari sasaran sendiri Gak usah dipegangin Cari sasaran sendiri Sorry guys ya Jadi gak mau masalah orang dewasa Ya Allah Ya sekali-sekali lah guys ya Gimana kan katanya suka duka menikah beda usia Karena usia pasanganku dibawahku Ya begitu memang guys Suka dukanya seperti itu dah Sampai ke arah sana juga aku Suka dukanya ada Sampai ke arah Selesaikan di atas ranjang ya guys Kayaknya segitu aja deh guys ya Yang Secara garis besar Suka duka menikah beda usia Punya aku seperti itu aja Thanks million for watching our video guys Keluarga bahagia di Irlandia Kalau ada kritik saran dan pertanyaan silahkan di komen ya Karena kritik saran dan pertanyaan kalian Akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya See you on my next video Bye 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 Kiss kiss and love from Ireland Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.